Intro Beginilah kondisi kedua korban selamat dalam kejadian pengeroyokan yang terjadi di Jalan Poros Utama, Kecamatan di Desa Jemberjo, Kecamatan Kedungadam, Kabupaten Bojonegoro pada minggu dini hari kemarin. Dalam kejadian ini tiga orang menjadi korban pengeroyokan dan salah satu korban meninggal dunia bernama Muhammad Fauzi Sodikun. Saat ditemui di rumah salah satu korban pengeroyokan, kedua korban selamat bernama Lilih Linggarjati dan Muhammad Fahruddin nampak mengalami luka lebam pada bagian kaki dan tangan akibat pukulan menggunakan benda keras. Lilih Linggarjati, korban selamat insiden pengeroyokan tersebut mengungkapkan, Sebelum kejadian dirinya mengendarai motor metik berbonceng dengan dua rekannya. Namun tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengejar dan mengeroyoknya. Korban selamat juga mengklarifikasi bahwa saat kejadian dirinya tidak melakukan belayer-belayer. Selain itu korban selamat juga bercerita bahwa dirinya tidak berniat mencari musuh dan juga tidak berniat mencari masalah. Awal mulanya ya tidak ada bermasuk apa-apa pak. Ya emang jalan-jalan sambil nyari teman. Ya emang di warung situ saya sudah tahu kalau ada gerombolan. Tapi saya tidak belayer-belayer, tidak misuh, atau tidak cari ribut, gimana-gimana, enggak. Itu pukul berapa perjadian? Jam 12 lebih-an. Jam 12 lebih-an. Itu mau pulang ya itu mas? Enggak, baru mau berangkat. Saat kejadian itu kok kondisi, kalian bertiga atau gimana? Bertiga, guncangan tiga. Bertiga. Berarti yang waktu kejadian yang belakang itu kena apa, kayak pukulan. Kena pukulan. Kena pukulan. Langsung pelaku langsung lari atau gimana? Enggak, enggak bisa lari. Enggak bisa lari. Itu masih mau belok, masih ditarik bajunya. Bajunya korban ini ditarik, terus jatuh kan. Baru dipukulin di situ, masih dipukulin beberapa kali. Berarti targetnya... Ya, kita bertiga. Kedepuk-kedepuk. Cuma yang pertama kena pukul, korban. Oh, gitu loh. Ya, harapan ke depan. Ya, diselidiki dengan baiklah, dengan memperbalikkan fakta lah. Atas kejadian ini, Ketua Pimpinan Cabang Pencahsilat, Nahdlatul Ulama, Pagarnusa, Cabang Bujonegoro, menghimbau agar anggotanya tidak terprovokasi dan menyerahkan sepenuhnya kasus pengeroyokan ini kepada pihak kepolisian. Tim Liputan, JTV Pujonegoro Terima kasih. Terima kasih.